Intro Oke baik kita mulai ya Kita mulai materi kita di pertemuan kedua ini Tentang pengertian dan ruang lingkup antropologi Apa yang dimaksud dengan antropologi itu? Seperti apa itu ya? Oke kita lanjut Nah inilah pengertiannya Bahwa antropologi itu berasal dari dua kata Dari bahasa Yunani dan dia terbentuk dari dua kata Yang pertama itu dia antropos Yang artinya manusia Dan logos Yang artinya ilmu Jadi secara singkat ini diartikan bahwa antropologi itu adalah Ilmu yang mempelajari manusia Ilmu yang mempelajari manusia Nah disini dikatakan bahwa antropologi itu adalah Ilmu atau studi atau kajian Yang mempelajari tentang manusia Apanya aja yang dipelajari Nah banyak hal yang dipelajari disini Termasuk hal-hal yang mengenai perubahan dan kemajuannya Ya itu yang akan dipelajari disini Oke inilah cikal bakal dari antropologi itu Bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia Oke kita lanjut Nah menurut heavy land Antropologi itu adalah Suatu studi tentang umat manusia Yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat Tentang manusia dan perilakunya Dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keaneka ragaman manusia Jelas dikatakan disini ya bahwa ini tentang perilakunya Lebih ditekankan heavy land lebih menekankan kepada perilaku dari manusia itu Bagaimana manusia itu bertindak, berperilaku Ya beraktifitas, berkegiatan Itulah yang akan dipelajari di mata kuliah antropologi ini Itulah arti dari antropologi itu Kemudian ini menurut heavy land ya Nah ada lagi menurut beberapa tokoh-tokoh lain seperti yang berikut ini Menurut Ralph dan Harry ini Mereka mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia Dan semua hal yang dikerjakan manusia Nah ini menjadi garis besarnya Semua hal yang dikerjakan manusia Berarti yang dipelajari oleh antropologi itu adalah manusia dan semua hal yang dikerjakannya Apapun itu Termasuk makan, mandi, sekolah, atau pendidikan Keseniannya semua nanti kita bahas di antropologi ini Kemudian menurut Alan dan John Alan Smith dan John Mereka mengatakan bahwa antropologi berusaha untuk melihat manusia Dengan segala kompleksitasnya Kompleksitas ini artinya keseluruhan Atau manusia dengan segala aspeknya Ini yang akan dilihat disini ya Manusia dengan segala kompleksitasnya Atau manusia dengan segala aspeknya Atau segala sudutnya Dari segimanapun dilihat Berarti sudah bisa disimpulkan Kalau antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia Dengan keseluruhan hidupnya Tingkah lakunya Kebiasaannya Segala aspek-aspeknya Jadi itulah kesimpulan dari pengertian antropologi ini Kemudian kita lanjut ke Apa yang menjadi perhatian Perhatian dari antropologi itu Oke Nah yang diperhatikan dalam antropologi ini adalah ini Yang menyangkut asal mula Itu satu Asal mula sejarah berarti ya Terus yang menyangkut perkembangan-perkembangannya Bagaimana perkembangannya dari awal Sampai menjadi bentuk paling terbaru Itu nanti dibahas juga Kemudian sifat-sifatnya Bagaimana sifat-sifat manusia Yang tinggal di Asia Bagaimana sifat manusia yang tinggal di Eropa Atau bagaimana sifat orang Batak Sifat orang Jawa Sifat orang Sunda Sifat orang Ambon Kok bisa beda-beda Nah itu juga akan diwahas Itu juga menjadi perhatian dari antropologi itu Kemudian ciri-cirinya Ciri-cirinya ini maksudnya disini Kok ada manusia yang kulitnya putih Kok ada yang kulitnya hitam Kok ada yang rambutnya keriting Kok ada yang rambutnya lurus Kok ada yang rambutnya Berombak atau bergelombang Kok ada yang matanya sipit Kok ada yang matanya biru Yang matanya hitam Nah macam-macam nanti kita akan bahas ini Inilah yang dimaksud dengan ciri-ciri ini Kemudian kebudayaannya Kenapa berbeda-beda semua kebudayaan itu Inilah aspek-aspek yang diperhatikan Atau yang menjadi pusat perhatian Dalam antropologi itu Nah kemudian ada juga ini Bekas-bekas peninggalan-peninggalan Kebudayaan manusia zaman purba Karena dianggap dari peninggalan-peninggalan Itulah kita bisa melihat bagaimana Bagaimana pergeseran Bagaimana perpindahan Bagaimana perubahan-perubahan Yang terjadi pada manusia Sampai sekarang ini Jadi di bagian kedua ini Yang kita bahas Atau yang diperhatikan disini adalah Peninggalan-peninggalan kebudayaan itu tadi Karena dari hal-hal demikian lah Kita bisa mempelajari manusia-manusia Yang ada sekarang ini Dari peninggalan-peninggalan yang dulu Nah kemudian Apa lagi yang diperhatikan dalam antropologi Kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat Contohnya suku-suku Kebudayaan kampung-kampung Serta kelompok-kelompok minoritas Ini juga menjadi perhatian dari antropologi Kelompok-kelompok masyarakat yang kecil Contoh suku-suku di pedalaman Atau masyarakat-masyarakat di sebuah perkampungan Masyarakat-masyarakat di sebuah pedesaan Masyarakat-masyarakat daerah terpencil Yang penduduknya sedikit Dan kelompok minoritas Namun sekarang Sekarang antropologi telah lebih maju Dengan mempelajari manusia dari berbagai sudut Dan terdapat banyak kehususan cabang antropologi tertentu Artinya disini antropologi sudah luas Tidak sebatas mempelajari masyarakat-masyarakat kecil Suku-suku atau suku-suku pedalaman atau perkampungan Tetapi telah menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki banyak sekali cabang-cabang Kekhususan-kehususan Nanti kita akan bahas tentang cabang-cabang antropologi ini Di bawah nanti selanjutnya kita akan bahas ini Sehingga antropologi ini sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia Termasuk aspek sosialnya, aspek kebudayaannya, aspek kerekonomiannya Aspek keagamaannya bahkan gitu Karena sudah ada sekarang istilahnya antropologi agama juga sudah ada Nah inilah empat aspek atau empat hal besar Yang menjadi perhatian-perhatian antropologi Oke, nah kemudian Ini menurut Kuncara Ningrat Menurut Kuncara Ningrat Bahwa antropologi memperhatikan lima masalah Makhluk hidup Yang pertama itu Sama seperti tadi ya Tetapi yang tadi itu ada empat Nah, kalau menurut Kuncara Ningrat ini ada lima Yang pertama itu Sejarah terjadinya Dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis Bagaimana manusia itu terjadi di dunia ini? Bagaimana manusia itu kok bisa ada di dunia manusia ini? Itu juga menjadi perhatian dari antropologi ini Kemudian Sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia Dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya Bagaimana kok bisa ada orang kulit hitam? Kok bisa ada orang yang kulitnya coklat? Kok bisa ada orang yang kulitnya putih? Nah, itu juga dipelajari nanti Kemudian persebaran dan terjadinya aneka ragam bahasa Yang diucapkan manusia di dunia ini Kok bisa beda-beda bahasa? Apa yang menyebabkan bahasa itu berbeda-beda? Oke Nah, ini di bagian ketiga ini Persebaran dan terjadinya aneka ragam bahasa Yang diucapkan manusia di seluruh dunia Ini juga menjadi gajian dari antropologi itu Menjadi perhatian ya Kok bisa berbeda-beda bahasa di dunia ini? Kok ada bahasa Inggris? Ada bahasa Jerman? Ada bahasa Perancis? Ada bahasa Cina? Bahkan ada juga bahasa Indonesia? Ada bahasa Korea? Kenapa itu semua bisa berbeda? Nah, kemudian yang keempat Perkembangan persebaran dan terjadinya aneka ragam Kebudayaan manusia di seluruh dunia ini Kok bisa macam-macam budaya itu? Kok beda orang Jepang dan orang Indonesia Bersalaman itu kok beda? Orang Jepang nunduk gitu Nunduk menghormat kalau Indonesia berjabat tangan misalnya Kok beda-beda gitu? Itu untuk budaya menyapa Menyapa aja kita udah berbeda-beda Apalagi budaya yang lain Budaya kita makan, budaya yang menyangkut kesenian kita Menyangkut adat istiadat kita Semuanya berbeda-beda Bahkan pakaian-pakaian pun berbeda gitu Kok bisa gitu ya? Dan yang terakhir Kucaran Inggris juga memperhatikan tentang Dasar dan aneka warna kebudayaan manusia Dalam kehidupan masyarakat Dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi Nah, ini lebih kompleks lagi Lebih luas lagi ya yang menjadi perhatian dari antropologi itu Menurut ini puncaran Inggris ya Oke, kita lanjut ke slide berikutnya Nah, sejarah antropologi Antropologi ini disebut merupakan Dua penyebutan Ada dua penyebutan yang menyebut ini ilmu yang baru Atau ilmu muda Dan juga disebut sebagai ilmu tua Ilmu muda karena Perkembangan antropologi relatif baru Karena sebagai ilmu pengetahuan Antropologi itu baru berkembang sekitar abad ke-20 Sekitar abad ke-20 Dia baru berkembang sebagai ilmu pengetahuan Namun, bisa juga disebut ilmu tua Karena sejarahnya Terutama bagian antropologi yang disebut etnografi Sebenarnya telah dikerjakan oleh para ilmuwan lah ya Dari berbagai bangsa di dunia ini Lebih dari 500 tahun yang lalu Sebenarnya sudah Manusia sudah mempelajari manusia lainnya Begitulah Sejak 500 tahun yang lalu Lebih dari 500 tahun yang lalu Nah, ketika pengertian dari antropologi ini tadi adalah ilmu yang mempelajari manusia Berarti Apapun yang sifatnya mempelajari manusia Itu sebenarnya sudah termasuk dalam antropologi Itu sudah termasuk dalam antropologi Walaupun itu mungkin cabang-cabang dari antropologi itu Sehingga dikatakan dia ilmu tua Karena sebenarnya manusia sudah mempelajari manusia lainnya Itu sudah sejak lama Tetapi dikatakan ilmu yang muda Karena dia dikatakan sebagai ilmu pengetahuan Ya, ilmu pengetahuan Nah, apa itu ilmu pengetahuan rupanya? Nanti kita akan bahas ya Itu sekitar abad ke-22 Ya Oke, baik Namun, antropologi telah ada sejak lama Terutama objeknya Yaitu manusia Dengan menitikberatkan studinya pada kelompok-kelompok manusia Dan tergolong dalam ilmu sosial Maka sesungguhnya Antropologi telah ada sejak manusia ada Nah, disini lebih ekstrim lagi Disini dikatakan bahwa Antropologi itu sebenarnya Kalau dibilang sejarahnya itu Ada manusia, ada antropologi Kenapa? Karena yang dipelajari dalam antropologi itu Ya manusia Katakanlah manusia pertama di dunia ini Dulu hanya dua Adam dan Hawa Adam duluan diciptakan Kemudian Hawa Lalu ketika Hawa muncul Adam memperhatikan si Hawa Ini kok beda dengan bentuk tubuhku Kok ada yang beda dalam tubuh si Hawa ini Dibanding dengan tubuhku Nah, dengan demikian sebenarnya Dia sedang mempelajari manusia Dia mempelajari ciri-ciri Perbedaan antara laki-laki dan perempuan Sebenarnya dia sedang melakukan Praktek antropologis Ya, di dalam hal ini Menurut pendapat ini Oke, kita lanjut Awal mula dari antropologi itu Bagaimana awal mula dari antropologi itu Oke, baik, kita lanjut Nah, ada yang disebut si Herodatus Disebut sebagai bapak etnografi Jadi, dikatakan ilmu tua tadi Bahwa antropologi ini Erat sekali dengan etnografi Etnografi itu adalah Etnik, berasal dari etnis Suku Atau masyarakat kecil Atau masyarakat Grafi itu gambaran Atau bentuk Jadi etnografi itu Gambaran atau pembentukan Atau bentuk dari etnis Dari suku Nah, dia disebut Bapak etnografi karena Menulis tentang mangsa Mesir Yang dianggap sebagai tulisan etnografi Yang paling kuno Itu paling pertama ditemukan Tulisannya masih bersifat subjektif Dan mengandung prasangka Yang kurang baik terhadap bangsa-bangsa Lalu kemudian dia mengatakan bahwa Bangsa di luar Yunani adalah bangsa yang barbar Yang berarti orang yang berbicara gagap Dan dikatakan sebagai bangsa yang setengah liar Kemudian Herodatus mengatakan bahwa Orang Mesir, orang Libya, dan Persia Itu dianggap belum beradab Nah, menurut Herodatus ini bahwa Orang-orang Mesir, Libya, dan Persia itu Tidak beradab dibanding dengan orang Yunani Artinya disini Dalam tulisannya itu Herodatus lebih men-spesialkan orang-orang Yunani Bahwa kebudayaan Atau manusia-manusia di luar orang Yunani itu Masih dianggap orang-orang barbar Orang-orang yang tidak Ya, berpendidikan kurang lah Atau berpengetahuan yang rendah lah Masih lebih rendah lah dibanding dengan bangsa Yunani Karena Herodatus ini orang Yunani Jadi membandingkan keberadaan manusia-manusia Di tiga lokasi ini Dengan manusia-manusia yang ada di Yunani Dia menganggap bahwa Yunani itu masih lebih maju Dari orang-orang Mesir, Libya, dan Persia Kemudian ada Ibnu Batutah Ini orang Arab Yang melakukan pengembaraan atau perjalanan ke Asia Tengah Di sana ia menulis tentang Konstantinopel Yang diduduki oleh orang Turki Sehingga bangsa-bangsa Eropa tidak bisa berdagang lagi Dengan dunia timur melalui jalan tradisional Yaitu melalui Euprat atau Teluk Persia Nah, akibatnya orang-orang Eropa itu mencari jalan baru Baik melalui Kutub Utara atau melalui Afrika Selatan Untuk sampai ke Asia Tengah Nah, perjalanan-perjalanan inilah Yang ditulis oleh si Ibnu Batutah ini Dan dianggap lah ini sebagai catatan etnografi Catatan-catatan tentang keberadaan-keberadaan manusia Atau keberadaan-keberadaan masyarakat-masyarakat Yang dulu-dulu itu Jadi sejak dulu masyarakat itu sudah ada Tetapi jarang ada yang menuliskannya Jarang ada yang mencatatkannya Atau jarang ada yang menyimpannya dalam bentuk tulisan Atau dokumentasi-dokumentasi tertentu Nah, inilah beberapa orang yang melakukannya Termasuklah di dalamnya Ibnu Batutah Setelah Herodatus tadi ya Ini sekitar tahun 1300-an masih ya Nah, kemudian ada lagi Marco Polo Nah, kalau Marco Polo ini Dia sampai membuat buku tentang kerajaan dan keajaiban di dunia timur Dia menguraikan pengalamannya selama 20 tahun mengembara di Asia Dia juga pernah tinggal cukup lama di Istana Kubilaikan Dan menemukan keanehan misalnya Dipergunakannya uang yang dibuat dari kertas dan diberi cap Sebagai alat tukar pada masa sekitar Nah ini, tahun 1400-an ya Sekitar tahun 400-an bahwa di Asia itu sudah mulai ada uang Itu menurut tulisan Marco Polo ini ya Nah, oke kemudian kita lanjut aja langsung dulu Nah, Marco Polo juga pernah singgah sampai ke Indonesia Di pelabuhan Perlek namanya di Aceh Dia menceritakan tentang koca Aceh Saat itu dikunjungi pedagang dari India Bahwa di Aceh dulu sudah ada perdagangan dari India ya Dan penduduknya sudah memenuhi agama Islam gitu Lalu dia sampai kembali lagi ke Itali, ke Genoa Dan dia dipenjara karena waktu itu Genoa dan Venesia lagi berperang ya Lalu dipenjaralah dia menuliskan semua yang dialaminya selama perjalanan 20 tahun Naik kapal laut gitu Dan isinya itu, tulisannya itulah yang menjadi bukti etnografis Atau catatan-catatan etnografis terdahulu Tentang keberadaan-keberadaan manusia di Asia Ya, oke kita lanjut kemudian Nah, ini pada zaman pertengahan Di zaman pertengahan Tulisan etnografi masih bersifat subjektif Dan penilaian terhadap sesuatu dipengaruhi oleh pikiran dan kepercayaan pada masa itu Jiwa abad pertengahan adalah kitab Injil Maksudnya begini Nah, pengaruh gereja dalam catatan-catatan etnografi Atau dalam tulisan-tulisan etnografi terdahulu itu Masih sangat dipengaruhi oleh gereja Jadi, segala sesuatu yang di luar ajaran-ajaran Injil Yang di luar ajaran-ajaran gereja itu Masih dianggap barbar Masih dianggap tidak manusiawi Masih dianggap manusia yang rendah kastanya Rendah kelasnya gitu ya Jadi gereja sangat berpengaruh saat itu terhadap tulisan-tulisan etnografi Sehingga ketika orang menulis tentang suku lain Atau mencatat tentang keberadaan suku lain Tulisannya itu sangat dipengaruhi oleh gereja Jadi tidak yang menurut gereja salah Maka mereka lihat dan mereka temukan itu di suku-suku lain Maka mereka dengan langsung mengatakan suku itu salah Suku itu tidak baik Karena mereka tidak sesuai dengan ajaran gereja Padahal sebenarnya suku yang mereka teliti itu Atau suku-suku yang mereka catat itu Mungkin pun tidak tahu tentang gereja Bahkan belum mengenal ajaran Kristen gitu Tetapi kebenaran-kebenaran atau dogma-dogma Doktrin-doktrin gereja saat itu Mereka gunakan sebagai cara Atau sebagai wadah Atau sebagai tolak ukur Cara pandang mereka terhadap suku-suku lain Sehingga mempengaruhi tulisan-tulisan etnografis Yang mereka temukan Dari masyarakat-masyarakat Atau suku-suku Atau orang-orang di luar mereka Di luar bangsa mereka Nah ada lagi Thomas Aquinas Menggunakan teori yang bersifat spekulatif Karena keterangan-keterangan tersebut Berbeda dengan apa yang ada Di ajaran-ajaran kitab suci Maka mulai saat ini Justru penulisan etnografi Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Nah si Thomas Aquinas ini Sudah mulai menuliskan Atau mencatatkan Penemuan-penemuan etnografinya Terhadap suku-suku atau masyarakat-masyarakat lain itu Tidak lagi membenarkan atau menyalahkan Tapi ya ini yang saya temukan Maka ini yang saya catat Dia tidak melihat benar-salahnya Yang penting dia jujur mencatatkan Apa yang dia temukan di lapangan Apa yang dia temukan di penelitiannya Dengan demikianlah Maka etnografi itu menjadi sangat berkembang Menjadi sangat maju Oke Karena ya tidak lagi Tidak lagi dipengaruhi oleh Ajaran gereja tadi Oleh dogma-dogma itu Jadi dia sudah lepas dari itu Dia sudah mulai bisa berdiri sendiri Berdiri sendiri dalam sebuah bingkai Pengetahuan, pelajaran Kemudian Joseph Francis La Vitao Dia menulis buku berjudul Mews dos sovacs americans compare Aux mous des premières Thames Tahun 1724 Dia melihat bangsa-bangsa primitif Bukan sebagai bangsa yang aneh Kebetulan dia ini seorang misionaris Jadi dia banyak Datang ke suku-suku pendalaman Khususnya ini dia ke Indian Indian Amerika Atau suku asli Amerika Indian Jadi dia melihat Ini bukan orang-orang aneh Walaupun berbeda dengan orang Eropa Tapi ini bukan orang-orang aneh Jadi Dia mulai disana Mempelajari tentang orang-orang Indian Yang berusaha Karena tujuannya adalah Mengkristankan Atau menasranikan Orang-orang Indian ini Nah kemudian ada yang terakhir ini Sejarah dan tokoh ini Ada yang terakhir Jens dan Kreb Bahwa etnografi semakin berkembang Berkat tulisannya Dengan judul sejarah pendek Tentang lembaga-lembaga Yang terpenting Adat dan pandangan-pandangan Orang liar Ya Dia menulis sejarah umat manusia Dengan memperhatikan Bangsa-bangsa kuno Dia meneliti mengenai Pertumbuhan Perkembangan Kehidupan ekonomi Masyarakat Agama Dan kesenian Dari bangsa India Ya Ini tulisannya sudah lebih Detail ya Dia sudah mulai detail Tulisan etnografinya Ya Nah inilah Awal mula Atau cikal bakal Dari munculnya Antropologi itu Hal-hal beginilah Ketika manusia sudah mulai Mempelajari Atau mencatat Atau mendokumentasikan Keberadaan-keberadaan Orang-orang lain Atau orang-orang di suku lain Ya Di etnik lain Ya Dan mereka sudah mulai Mendokumentasikan Menyimpannya Dalam bentuk tulisan-tulisan Oke Baik Nah inilah fase-fase Perkembangan Dari antropologi itu Ya Oke Fase pertama Itu sebelum 1800 Ya Negara-negara di Eropa Ya Melakukan kolonialisme Ya Kolonialisme itu Semacam penjajahan Ya Atas Negara-negara Afrika Asia Dan Amerika Lalu Kenapa itu terjadi Karena menurut pandangan Orang Eropa Bangsa-bangsa yang dijajah itu Masih primitif Masih buas Dan sering dikatakan Bangsa-bangsa yang masih Asli Yang belum mengalami Perubahan Dan belum Mengalami kemajuan Nah Afrika Asia Dan Amerika Mulai didatangi oleh Orang Eropa Barat Sejak akhir Abad ke-15 Dan permulaan Abad ke-16 Ada Diperkirakan sekitar Empat abad Lamanya Ya Berbagai daerah Di muka bumi Mulai terpengaruh Oleh negara-negara Eropa Karena mereka Sudah menjelajahi Afrika Asia Dan Amerika Sehingga Pengaruh-pengaruh Eropa itu Ada Hampir di seluruh Daerah ini Ya Mulailah Terkumpul Suatu himpunan Besar Kisah Atau buku-buku Perjalanan Atau laporan-laporan Atau Tulisan-tulisan Pendeta-pendeta Penyiar agama Nasrani Ya Dan pegawai-pegawai Pemerintahan Jajahan Nah inilah awal mulanya Kemudian Dalam karya tulis Atau buku Termuat suatu Himpunan besar Bahan pengetahuan Berupa deskripsi Tentang adat-istiadat Susunan masyarakat Bahasa Dan ciri-ciri fisik Dari Peranekaan Suku bangsa Di Afrika Asia Oseania Atau kepulauan Lautan gedung Dan suku-suku Bangsa Indian Dan penduduk Priw Atau penduduk Priw Amerika Nah Nah dan inilah Yang menjadi awal Mula dari Etnografi tadi Atau Fase pertama Perkembangan Dari antropologi Nah kemudian Ada tiga pandangan Orang Eropa Barat Terhadap Bangsa-bangsa Di Afrika Asia Dan Oseania Dan orang-orang Indian Yang ada di Amerika Pertama Bahwa bangsa Yang Bahwa bangsa-bangsa Tersebut Termasuk manusia Atau bangsa Yang bukan manusia Jadi mereka Masih menyamakan Itu seperti Liar Gitu ya Bukan manusia Yang Bukan manusia Maksudnya disini Bukan manusia Seperti mereka Bukan manusia Seperti orang Eropa Itu gitu ya Jadi orang yang Masih primitif Yang masih liar Menurut Pandangan Orang Eropa Bangsa-bangsa Mereka juga menganggap Bahwa orang-orang tersebut Masih merupakan Bangsa-bangsa Murni Belum dipengaruhi Kejahatan Dan keburukan Bangsa-bangsa Eropa Barat Belum ada Belum masuk Pengaruh-pengaruh Eropa Kemudian Namun Namun Walaupun demikian Orang-orang Eropa Itu mulai tertarik Tertarik Dengan adat istiadat Dan mengumpulkan Benda-benda Ya Benda-benda Dari berbagai daerah Yang mereka Kunjungi Dan hasilnya Adalah Adanya museum Tentang kebudayaan Ya Dan itu Sudah ada Sejak abad-abad 19 Oke Itulah tiga pandangan Orang Eropa tersebut Singkat aja ini Oke Kemudian fase kedua Itu sekitar Pertengahan Abad ke-19 Oke Banyak ditemukan Tulisan mengenai Aneka warna Kebudayaan Dan tingkat evolusi Tingkat evolusi Maksudnya sini Tingkat perubahan Yang terjadi Kemudian deskripsi Mengenai suku bangsa Di luar Eropa Merupakan kebudayaan Masih tradisional Dan merupakan Sisa kebudayaan Kuno Ya Ini dia Mulai terjadi Integrasi Ya Cara berpikir Evolusi masyarakat Bahwa cara berpikir Masyarakat dan Kebudayaan Telah berevolusi Dengan sangat lambat Dalam satu jangka Waktu Beribu-ibu tahun Lamanya Dari tingkat yang rendah Melalui beberapa tingkat Sampai ke tingkat Tertinggi Bentuk masyarakat Dan kebudayaan Manusia Yang tertinggi Itu adalah bentuk-bentuk Seperti yang hidup Di Eropa Barat Nah ini fase kedua Kemudian fase ketiga Itu Itu Pertengahan abad ke-20 Pada awal abad ke-20 Ilmu antropologi Mengalami kemajuan Ilmu antropologi Dipergunakan Oleh bangsa Eropa Untuk mempelajari Adat istiadat Dan kebiasaan Bangsa-bangsa Yang dijajahnya Artinya ilmu antropologi Sudah merupakan Bentuk ilmu pengetahuan Dan digunakan Untuk mempelajari Suku-suku Suku-suku yang dijajahnya Oleh orang Eropa tadi Nah Dengan demikian Mereka jadi semakin tahu Semakin mengenal Orang-orang yang Tinggal di daerah jajahannya Dan semakin mampu Menguasai mereka Kita contohkan aja Misalnya orang Batak Bagaimana dulu Orang Batak Kok bisa jadi Kristen Kenapa? Karena dulu Ada misionaris Yang namanya Nomensen Datang ke Tanah Batak Tetapi Dia terlebih dahulu Mempelajari orang Batak Dia mempelajari Bahasanya Dia mempelajari Sebagian dari Adat istiadatnya Sehingga Dia bisa gampang Diterima Di suku Batak itu Dengan demikian Dia jadi gampang juga Menyebarkan Agama Kristen Di orang Batak Karena Orang Batak Menganggap Dia adalah teman Dari orang Batak Kenapa? Karena dia bisa Berbahasa Batak Dia tahu bahasa Batak Walaupun bentuk tubuhnya beda Nah itulah Salah satu fungsi Dari antropologi Yang dimanfaatkan Oleh bangsa-bangsa Eropa saat itu Untuk tetap bisa Mempertahankan Tanah jajahannya Oke Dengan mengetahui Data tentang Kondisi masyarakat Dan budaya Wilayah jajahan Maka pengetahuan tersebut Dapat digunakan Untuk mempertahankan Kolonialismenya Atau untuk mempertahankan Keberadaannya Di negara yang Dijajah tersebut Ini Fase ketiga ini Sudah ditingkatin Perkembangan antropologi Nah Fase keempat Sesudah tahun 1930an Ilmu antropologi Mengalami perkembangan Luar biasa Dipengaruhi oleh Metode ilmiah Nah disini Ilmu antropologi itu Sudah Sudah memiliki Metode tersendiri Jadi sudah Bentuknya sudah Ilmu pengetahuan Oke Nah inilah fase terakhir Bahwa di fase keempat ini Bahwa Ilmu antropologi itu Sudah memiliki Yang namanya Metode ilmiah Dan sudah Melakukan penelitian Bukan lagi sekedar Mencatat Apa yang dilihat Mencatat Apa yang ditemukan Tidak Sudah meneliti Kalau misalnya Kita hanya mencatat Apa yang kita lihat Misalnya Ada manusia Si A Misalnya Ambutnya keriting Oh kulitnya hitam Oh matanya biru Oh dah Itu hanya mencatat Tapi kalau meneliti Si A Rambutnya hitam Oh kenapa Rambutnya hitam Dari mana asalnya Itu baru meneliti Oh matanya biru Kok bisa matanya biru Dimana Kok bisa Gitu Ah itu Pasal keempat ini Ilmu antropologi itu Sudah sampai ke situ Nah Antropologi mengembangkan Ilmu itu di ilmiah Terutama di sejumlah Universitas Dan sudah masuk ke Ranah pendidikan Karena sudah dikatakan Sini di sejumlah Universitas Artinya Ilmu antropologi Di sana Bukan saja Bukan hanya Dimanfaatkan begitu saja Oleh misionaris Oleh penjajah Oleh kolonialis Bukan lagi seperti itu Tetapi sudah masuk Ke sekolah Sudah masuk ke Tingkat universitas Ya Itu fase keempatnya Artinya Dia sudah menjadi Semacam ilmu pengetahuan Yang diakui Di bidang pendidikan Ya Dalam fase ini Ilmu antropologi Mengalami perkembangan Yang paling luas Baik perhatian Maupun metode ilmiahnya Oke Nah Ada dua tujuan Ada dua tujuan Tadi dikatakan Tentang ilmu antropologi ini Di fase keempat Ada tujuan akademikal Dan tujuan praktikal Tujuan akademikal itu Mencapai Pengertian Tentang Makhluk manusia Dengan mempelajari Aneka Warna Bentuk fisik Serta kebudayaannya Itulah akademikal Ya Lalu yang praktikal Mempelajari manusia Dalam aneka warna masyarakat Guna membangun Masyarakat itu Kalau dia akademikal Untuk tujuan ilmu pengetahuan Kalau praktikal Tujuan Pembangunan Masyarakat itu Ya Ingat Dua tujuan ini Dua tujuan Antropologi ini Itu intinya Ya Diingat ini Yang dua hal ini Oke kita lanjut Ke serba serbi Ya Nah Apakah yang dikerjakan Oleh antropolog Antropolog itu Sebutan untuk Orang-orang Yang bekerja Atau yang bergerak Di bidang antropologi Ya Nah yang pertama Yang dilakukan mereka adalah Mempelajari manusia Sebagai organisme biologis Yang kedua Melacak perkembangan manusia Menurut evolusinya Dan yang ketiga Meletakkan perhatian Pada kebudayaan manusia Atau cara hidupnya Dalam masyarakat Kemudian Bagaimana Ahli antropologi Mengerjakannya Nah Berusaha Merumuskan Dan menguji hipotesis Atau mencoba Menjelaskan Fenomena yang diamati Kemudian Menyusun hipotesis Seobjektif mungkin Dan sebebas mungkin Dari prasangka Ya Artinya Jangan ada Tidak ada penilaian baik Atau buruk dulu Yang penting Tulislah sesuai Apa yang Anda lihat Sesuai apa yang Anda amati Sesuai apa yang Anda teliti Ya Itu Itulah ini Jadi Susunlah itu Seobjektif mungkin Sesuaikan dengan Sudut pandang Dari Oknum Atau dari masyarakat Yang Anda teliti Bukan sesuai dengan Bagaimana Anda memandangnya Jadi bukan sudut pandang Penelitinya yang digunakan Bukan itu Tapi sudut pandang Dari masyarakat yang diteliti Itu yang namanya Seobjektif mungkin Hipotesis itu apa Nah ini hipotesis Adalah penjelasan sementara Mengenai hubungan Antara fenomena-fenomena tertentu Itulah ini Menguji hipotesis Jadi Buat dulu hipotesis Yang seobjektif mungkin Ya Yang sesuai dengan Sudut pandang dari Masyarakat yang diteliti Bukan sesuai sudut pandang Anda Sebagai peneliti Ya Oke Kita lanjut Nah Khususan ahli antropologi Ialah Melakukan penelitian Dengan cara Menenggelamkan diri Di lapangan Di lapangan ini Dalam masyarakat Atau dalam kondisi Yang kita teliti Dan membiasakan diri Dengan keadaan Yang sekecil-kecilnya Sehingga Dapat mengenali Berbagai pola Yang terdapat Pada datanya Atau pada lapangan Pengamatannya Inilah yang menjadi Kehususan Atau inilah hal yang Harus-harus Mutlak dilakukan Oleh seorang Antropolog Untuk sebuah Penelitian antropologi Dia harus benar-benar Masuk dalam suku itu Dalam kebudayaan itu Dalam lapangan Pengamatannya itu Untuk bisa tahu Dan paham Bagaimana Dan seperti apa Masyarakat yang ditelitinya itu Ya Ini kehususan Ahli antropologi Baik Saya lanjut lagi Sifat kajian antropologi Oke Antropologi Memadukan secara Integratif Tinjauan fisik Biologis Dan sosio-budaya Terhadap kehidupan manusia Ya Mengaitkan Itu maksudnya ini Memadukan secara Integratif Mengintegrasikan Mengaitkan Atau menyatukan Ya Kemudian Antropologi Melakukan kajian Objek studinya Yaitu manusia Secara menyeluruh Ya Atau holistik Keseluruhan Dari manusia itu Dimanapun Dan kapanpun Secara umum Kajian antropologi Menyoroti konsep-konsep Dan metode Pendekatan Untuk memperoleh Pemahaman Tentang manusia Menyangkut perilaku Dan kebudayahannya Nah menurut T.O.I. Romi Antropologi Menguraikan Bagaimana Perbedaan Di antara Bangsa-bangsa Ya Kemudian Apa sebab Bangsa-bangsa Mempunyai Ciri-ciri Tertentu Inilah yang menjadi Kajian-kajian Dari antropologi Nah kemudian Cabang-cabang Antropologi Ini langsung saja Nah Cabang-cabang Antropologi Menurut Heviland Ada dua Yaitu Antropologi Fisik Dan Antropologi Budaya Nah Kemudian Antropologi Budaya itu Dipecah lagi Ada etnologi Ada arkeologi Ada linguistik Kemudian Nah Menurut Kuncara Ringkrat Bahwa Antropologi itu Tetap dibagi dua Yaitu Antropologi Fisik Atau Antropologi Biologi Dan Antropologi Budaya Nah Antropologi Fisik itu Ada dua Yaitu Ini yang saya katakan Tadi Paleoantropologi Dan ada Somatologi Atau Antropologi Fisik itu Nah Kemudian Antropologi Budaya itu Ada banyak Ada etnolingistik Prehistori Etnologi Etnosikologi Antropologi Spesialisasi Dan Antropologi Terapan Ini menurut Kuncara Ringkrat Ya Nah Kemudian Etnologi Dan Antropologi Spesialisasi Ini Juga ada cabangnya Nah Etnologi itu Cabangnya ini Deskritif Integration Atau etnologi Kemudian Generalizing Approach Atau Social Antropologi Atau Antropologi Sosial Kemudian Kalau Antropologi Spesialisasi Itu Banyak Ada Antropologi Ekonomi Antropologi Politik Antropologi Pendudukan Antropologi Kesehatan Antropologi Kesehatan Jiwa Antropologi Pendidikan Antropologi Perkotaan Bahkan Sekarang Ada Sesuai Dengan Nama Prodi Kita Sosiologi Agama Ada Sekarang Antropologi Agama Juga Oke Ini dia Antropologi Fisik Antropologi Fisik Itu Apa Yaitu Ilmu Atau Studi Atau Kajian Yang Mempelajari Tentang Manusia Sebagai Organisme Biologis Nah Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Paleo Antropologi Ilmu Yang Mempelajari Asal Usul Manusia Dan Evolusi Manusia Dengan Meneliti Fosil Fosil Nah Seperti Ini Bisa Dilihat Koranya Besar Sekali Manusia Yang Menggali Cuman Sebesar Ini Nah Sedangkan Somatologi Itu Apa Somatologi Adalah Ilmu Yang Mempelajari Keberagaman Ras Manusia Dengan Mengamati Ciri Fisik Contoh Lihat Ketiga Cewek Ini Ini Rambutnya Hitam Matanya Sifit Kemudian Ini Rambutnya Pirang Matanya Biru Kulitnya Putih Kemudian Ini Kulitnya Hitam Matanya Hitam Rambutnya Hitam Nah Inilah Ciri-ciri Ini Yang Dipelajari Nanti Itu Cabangnya Adalah Somatologi Nah Kemudian Kalau Itu Antropologi Fisik Kemudian Antropologi Budaya Ilmu Atau Kajian Studi Yang Mempelajari Tentang Manusia Sebagai Mahluk Budaya Ada Itu Tadi Prehistori Ilmu Yang Mempelajari Sejarah Penyebaran Dan Perkembangan Semua Kebudayaan Manusia Di Bumi Sebelum Manusia Mengenal Tulisan Prehistori Ini Sama Lain Dengan Yang Disebut Prasejarah Zaman Sebelum Manusia Mengenal Tulisan Etnolinguistik Ilmu Yang Mempelajari Pelukisan Tentang Ciri Dan Tata Bahasa Dan Beratus Bahasa Suku-suku Bangsa Yang Ada Di Bumi Ini Etnologi Apa Itu Etnologi Ilmu Yang Mempelajari Kebudayaan Manusia Di Dalam Masyarakat Suku Bangsa Di Seluruh Dunia Kemudian Etnospikologi Apa Itu Ilmu Yang Mempelajari Kepribadian Kepribadian Dari Bangsa Bangsa Itu Kenapa Masyarakat Ini Sifatnya Begini Kenapa Masyarakat Yang Disana Sifatnya Beda Lagi Nah Itu Di Etnospikologi Sedangkan Antropologi Spesialisasi Itu Pengkhususan Penelitian Antropologi Terhadap Masalah Masalah Praktis Dalam Masyarakat Ya Dan Antropologi Terapan Nah Ini Tadi Spesialisasi Sudah Dipecah Juga Ada Antropologi Ekonomi Antropologi Pendidikan Antropologi Budaya Nah Itulah Kemudian Antropologi Terapan Penggunaan Ilmu Antropologi Untuk Menganalisis Dan Mencari Solusi Dari Masalah Yang Nyata Dan Sedang Terjadi Oke Ini Pengertian Dari cabang-cabang Antropologi Budaya Tadi Kemudian Kenapa Antropologi Itu disebut Sebagai Ilmu Nah Ini Pertanyaannya Ada Syarat-syarat Dari Ilmu Ya Antropologi Itu Merupakan Ilmu Karena Dia Memenuhi Syarat-syarat Ini Ada Objeknya Atau Sasarannya Ada Metode Dan Tekniknya Dapat Dibuktikan Kebenarannya Dan Diakui Oleh Halayat Atau Diakui Oleh Orang Banyak Inilah Syarat-syarat Ilmu Pengetahuan Dan Keempat Syarat Ini Bisa Dipenuhi Oleh Antropologi Ada Objeknya Ada Manusia Ada Metodenya Ada Nanti Akan Kita Bahas Metodenya Dapat Dibuktikan Kebenarannya Bisa Orang Manusia Kok Nampak Bentuknya Dan Diakui Oleh Halayat Ramai Diakui Kebenarannya Oke Nah Inilah Metode-metodenya Deskriptif Memberikan Gambaran Mengenai Kehidupan Manusia Dari Berbagai Tempat Dan Waktu Holistik Mengkaji Kehidupan Manusia Dari Sudut Tinjauan Yang Jamak Dan Memetakannya Kedalam Suatu Gambaran Yang Total Dan Menyerung Kemudian Ini Metode Berikutnya Adalah Komparatif Membandingkan Kesamahan Dan Perbedaan Ciri-ciri Fisik Dan Budaya Manusia Dengan Cara Memperbandingkan Lintas Waktu Atau Diakronik Memperbandingkan Lintas Tempat Atau Sinkronik Kemudian Kualitatif Teknik Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Pengamatan Pengamatan Biasa Pengamatan Terkendali Pengamatan Terlibat Banyak Ini Baik Itu Mawancara Ini Metode-metode Dari Antropologi Tadi Sehingga Ini Tadi Syarat Ilmu Yang Kedua Ini Terpenuhi Karena Memang Antropologi Punya Metode Nah Ini Empat Metodenya Deskriptif Holistik Komparatif Dan Kualitatif Oke Ini Sumber Pustaka Inilah Dari Mana Saya Mendapatkan Bahan-bahan Ini Dan Terima Kasih Dukung Kami Domo Kuliah Dengan Cara Subscribe Channel Kami Bunyikan Tanda Lonceng Like Video Kami Share Ke Teman-teman Anda Dan Tinggalkan Komentar Terima Kasih